Sampai akhir Juli 2020, penerimaan negara di APBN sudah terkumpul 922,2 triliun rupiah. Jumlah ini setara 54,3% dari Perpres 72 yang merupakan landasan APBN 2020 terbaru. Dibanding tahun 2019, minus 12,4%. Dari sisi penerimaan perpajakan kita sudah 711 triliun rupiah atau 50,6% dari target pendapatan perpajakan sebesar 1.404,5 triliun rupiah. Pendapatan perpajakan dibanding Juli tahun 2019, minus 12,3%. Untuk pajak terkumpul Rp601,9 triliun rupiah atau 50,2% dari sisi krok dibanding tahun lalu, minus 14,7%. Untuk biaya cukai Rp109,1 triliun rupiah atau 53%.